Hasil sementara, babak 32 besar, Kumamoto Masters Japan 2024, hari Rabu, 13 November. Di babak 32 besar ganda campuran, Reha Naufal Kusyaryanto, Lisa Ayuku Sumawati, berhasil mengalahkan pasangan Cainis Taipei, Lin Bingwei, Lin Chihchun, dengan skor 15-21, 21-14, dan 21-19, dalam durasi 49 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Rehan Lisa, akan melawan pasangan Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito. Rekor pertemuan, 1-1. Di babak 32 besar ganda putra, Sabar Karyamang Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, berhasil mengalahkan wakil Cainis Taipei, Chiang Chienwei, Wei Chunwei, dengan skor 12-21, 21-16, dan 21-10, dalam durasi 41 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Sabar Reza, akan melawan ganda putra Jepang, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar ganda campuran, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, harus kalah dari pasangan Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito, dengan skor 19-21, dan 18-21, dalam durasi 42 menit. Di babak 32 besar tunggal putra, Alwi Farhan, harus kalah dari pemain Perancis, Kristo Popov, dengan skor 13-21, dan 16-21, dalam durasi 41 menit. Di babak 32 besar tunggal putri, Komang Ayu Cahyadewi, akan melawan pemain Denmark, Mia Blitzfeldt. Pertandingan Komang, merupakan partai ke-6 di lapangan 2, Rekor pertemuan, 0-0. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar ganda campuran, Rinof Rifaldi, Pita Haning Tias Mentari, akan melawan ganda campuran Thailand, Supak Jomkoh, Sapsiree Thayra Tanachai. Pertandingan Rinof Pita, merupakan partai ke-7 di lapangan 2, dan dimulai sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan pemain Jepang, Tomoka Miyazaki. Pertandingan Gregoria, merupakan partai ke-8 di lapangan 1, dan dimulai sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar tunggal putra, Jonathan Christie, akan melawan pemain Jepang, Yushi Tanaka. Pertandingan Jonathan, merupakan partai ke-12 di lapangan 2, dan dimulai sekitar pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar tunggal putri, Putri Kusuma Wardani, akan melawan pemain Jepang, Riko Gunji. Pertandingan Putri Kawe, merupakan partai ke-14, dimulai sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, dan lapangan yang digunakan, menyesuaikan. Rekor pertemuan, 0-2, untuk keunggulan Riko Gunji. Dan di babak 32 besar tunggal putra, Chiko Aura Dwi Wardoyo, akan melawan pemain Jepang, Koki Watanabe. Pertandingan Chiko, merupakan partai ke-15, dimulai sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan lapangan yang digunakan, menyesuaikan. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Koki Watanabe.